Intro Dilansir dari RMUL Nizar Zahra optimis kecurangan petahanan terbongkar di MK Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat mengampulkan tuntutan Paslon 02 Prabowo Sandi Salah satunya menyatakan Paslon 01 Jokowi Ma'ruf terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran kecurangan Pilpres secara terstruktur, sistematis, dan masif Hal tersebut diungkapkan anggota DPR dari Partai Gerindra, M. Nizar Zahra Setelah melihat banyaknya bukti-bukti di lapangan terkait dugaan kecurangan Pilpres Berdasarkan bukti-bukti di lapangan, terutama input situng KPU yang berkali-kali salah Maka sudah selayaknya Mahkamah Konstitusi mengambilkan tuntutan tim Prabowo Sandi Ucap Nizar Zahra kepada Redeksi Senin 27 Mei Menurutnya, kebohongan ataupun kecurangan yang ditutupi secara akan terbongkar Sehingga dia berharap Majelis Hakim MK dapat mempertimbangkan bukti-bukti yang sudah diajukan Prabowo Sandi Logika awam saja, dengan kemunculan salah yang berkali-kali, sudah pasti mengundang kecurigaan Diduga ada sesuatu yang ingin ditutupi Beribahasa mengatakan, sepandai-pandainya menyembunyikan bangkai, pasti ketahuan juga Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti jatuh juga Kecurangan bertubi-tubi sulit untuk disembunyikan, pasti akan terbongkar tunturnya Diharapkan Majelis MK dapat mengadili seadil-adilnya Berdiri dalam posisi netral dan mempertimbangkan seluruh barang bukti yang dibawa oleh tim Prabowo Sandi Untuk memutuskan kebenaran yang tidak memihak Lanjut Nizar Zahra Dari berbagai tuntutan yang diajukan tim Prabowo Sandi Nizar hanya berharap Majelis Hakim MK dapat mengabulkan tuntutannya yaitu menyatakan Jokowi-Maruf dinyatakan secara sah melakukan pelanggaran kecurangan pemimpin secara TSM Karena dengan terbukti melakukan kecurangan tersebut MK juga bisa mendiskualifikasi pasangan 01 Dan memang ada poin pada poin itulah yang terang-menderang di depan mata kita Yaitu kecurangan yang masif pada saat proses pilpres berlangsung tugasnya Sehingga dia berharap Majelis Hakim MK dapat berlaku secara adil Saat mengambil keputusan Oleh karena itu Saya sangat berharap kepada MK untuk benar-benar berlaku adil Dan teliti dalam mengambil keputusan Karena menyangkut paling mendasar dalam negara Yaitu soal nasib bangsa selama 5 tahun ke depan Mungkas Nizar Zahra Terima kasih telah menonton!